Halo guys, kembali lagi bersama Big Seller. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fitur pesanannya Big Seller. Nah, fitur pesanan Big Seller salah satunya adalah cara proses pesanan. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara proses pesanan di Big Seller ya. Nah, sebelum saya menjelaskan cara proses pesanan di Big Seller, saya akan menjelaskan sedikit tentang Big Seller. Nah, sebelumnya Big Seller itu apa sih? Nah, Big Seller itu sistem yang membantu Anda mengontrol seluruh toko di marketplace Anda. Hanya dengan satu sistem ya. Tidak perlu login berbagai marketplace dan sistem yang berbeda. Nah, benar-benar dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan kalian semua ya. Nah, jadi ibaratnya itu 10 toko, tapi hanya dalam satu sistem mengurusinnya. Jadi tidak usah mengurus ke tempat yang lain lagi. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sekarang caranya dulu ya. Kira-kira cara untuk proses pesanannya. Satu skema ya. Satu gambar ini. Dapat menjelaskan bagaimana cara proses pesanan di Big Seller ya. Nah, pertama, ada pesanan baru masuk. Pesanan baru masuk. Tapi itu harus pesanan yang sudah pasti ya. Ibaratnya itu pesanan yang sudah dibayar atau enggak pesanan COD yang sudah di-okein gitu. Jadi dia bakal masuk ke sini. Setelah masuk ke sini. Dan kalian harus memencet pack. Nah, di pack itu nanti pesanan kalian harus proses. Pesanan proses, kalian tuh akan masuk ke pesanan di proses ya. Nah, kalau misalnya ada pesanan baru dan kalian tidak menginginkan untuk mengurusinya. Atau enggak mungkin mau dibeli dulu stoknya ada apa enggak gitu. Nah, jadi kalian tinggal sisihkan pesanannya dulu. Nah, pesanan disisihkan. Nanti dia akan mengembalikan. Kalau misalnya sudah selesai gitu. Nanti kalau misalnya sudah ada barang atau sudah siap kirim. Sudah bisa kirim. Nanti baru dikembalikan ke pesanan baru. Jadi sesuai dengan namanya pesanan disisihkan adalah pesanan yang sementara ditunda. Tapi dia tidak ingin mengganggu yang pesanan yang ingin diproses ya. Jadi inilah fungsi pesanan disisihkan. Seperti itu. Jadi bisa disisihkan atau dikembalikan lagi ke sini. Jadi seperti ini ya sirkulasinya ya. Nah, tapi di pesanan di proses juga bisa disisihkan juga. Ini fungsinya sih biasanya untuk mengubah pemetaan produk ya. Kalau misalnya di sini kepencet atau apa. Di sini tidak bisa mengubah lagi pemetaan produk itu. Jadi harus disisihkan dulu, diubah, baru dikembalikan. Dan dia juga bisa mengubah logistik yang dipilih ya. Di sini. Nah, seperti itu ya. Ibaratnya tuh jadinya bisa di, seperti ini ya. Bisa dibilang ya. Menyambung semua ya. Nah, setelah pesanan disisihkan. Dikembalikan. Nah, kalau sudah diurus selesai, dikembalikan. Dan nanti kalian tinggal klik shift. Nah, dia akan masuk ke menu pick up. Nah, menu pick up ini. Kalian bisa cetak label ya. Cetak label pengiriman di sini. Cetak label pengiriman. Terus main ditempel-tempel aja ke paket kalian. Nah, sudah selesai. Dia nanti bisa dipindahkan secara manual ke pesanan dikirim. Atau scan label pengiriman paket oleh kurir. Nah, setelah di-scan, dia otomatis akan pindah ya. Seperti itu. Jadi, kira-kira seperti itulah. Jadi, satu prosesnya tuh seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian ini juga bisa. Makanya kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan setiap bagian dari pesanan ya. Bagian proses pesanan ya. Pesanan baru. Nah, pesanan baru seperti yang tadi saya bilang. Pesanannya masuk ke sini ya. Nah, seperti ini. Kalian lihat semuanya ya. Nah, kalau kalian pertama kali belum paham. B-seller tetap akan memberikan panduan langsung ya. Jadi, kalian tidak boleh dilewati ya. Kalau misalnya kalau tidak paham. Nah, seperti ini yang akan muncul. Kalau lewati, kalian harus melewati panduan operasinya. Nanti kalau mulai, kita akan mulai. Seperti itu ya. Ini kira-kira halaman proses pesanan untuk pertama kali masuk. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian pilih mulai. Dia akan muncul tulisan. Ini. Pilih pesanan yang akan diproses. Oke. Nah, dia akan di sini muncul ya. Nah, setelah itu. Klik pack. Jika berhasil, pesanan akan pindah di pesanan di proses. Jika gagal, maka pesanan berlihatnya di pack gagal. Seperti ini. Dia akan ini ya. Yang terpenting di A4 ini ya. Oke. Lanjut. Berikutnya lagi. Nah, pack gagal. Jika pack gagal, kalian boleh lihat di sini untuk alasannya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah selesai, pencet saya sudah paham. Nah, jadi yang terpenting adalah 3 ini. Kondisinya ya. Nah, lanjut. Seperti ini. Kita lanjut lagi ke pesanan baru. Kekurangan stok. Nah, kenapa saya pisahin? Dia juga penting. Karena kalau saya tidak pisahkan, karena ini adalah produk fitur baru kita. Fitur big seller. Akan melihat kekurangan stoknya ya. Dia bisa tahu stoknya kurang apa enggak. Seperti ini ya. Nah, ini adalah halaman dari kekurangan stok. Jadi, kalian misalnya kalau habis ini, enggak ada stok, stoknya kurang, dia akan masuk otomatis ke sini ya. Kalau habis kalian pack, stoknya kurang, dia otomatis masuk ke sini. Masuk ke sini. Nah. Oke. Nanti kita bisa membuat dia tuh jadi yang duluan. ada yang menandai sebagai prioritas. Ada juga dibatalkan prioritas. Bisa juga melakukan pemetaan kembali ya. Ke stoknya. Bisa juga di refresh stok. Ini yang penting ya di sini ya. Oke. Nanti saya akan menunjukkan kepada kalian semua. Lanjut. Sekarang kita ke pesanan di prosesnya. Itu setelah kalian klik pack dan berhasil, dia akan pindah ke pesanan di proses. Oke. Nah. Pesanan di proses akan muncul seperti ini kalau pertama kali ya. Nah, di sini anda dapat mencetak label pengiriman. Daftar pengambilan barang, lalu klik ship. Pesanan akan menunggu pick up ya. Seperti itu ya. Nah, lihat dulu sekali lagi. Nah, cetak secara massal. Bisa juga ya di sini ya. Oke. Nah, untuk mencetak label pengiriman. Dan label-label lainnya ya. Nah, terus abis itu pencet tombol ship. Langsung masuk ke menunggu pick up ya. Nah, di sini bisa menyisikan pesanan ya. Kalau misalnya ingin menyisikan. Ada juga ya. Nah, jadi yang penting adalah tiga ini. Lanjut, kita akan menunggu pick up. Menunggu pick up. Ini menunggu jemputan ya. Artinya ya. Nah. Jadi, nanti kalau sudah berhasil di scan, dia akan langsung pindah ke pesanan dikirim ya. Nah, kalau pesanan dibatalkan saat dia menunggu pick up, pesanan juga akan masuk ke pesanan dikirim ya. Seperti itu. Lanjutkan. Di menunggu pick up, kita dapat mencetak daftar pengambilan barang. Banyak sekali ini invoice. Terus langsung dipindah ke pesanan dikirim secara manual. Adalah ini ya. Jadi ini cetak. Segala macam. Oke. Bisa dilihat di sana. Dan sekarang pesanan dikirim. Pesanan dikirim itu sama juga. Artinya pesanan sudah terkirim ya. Atau enggak sedang di jalan, tapi belum sampai ke tangan pengguna juga sudah masuk di sini. Di sini juga kita masih bisa mencetak daftar-daftar ini ya. Karena saya tahu tadi terlewat atau seperti apa yang bisa juga. Lalu pesanan disisihkan. Nah ini juga ya penting ya. Bisa dikembalikan pesanan disisihkan itu. Lalu bisa juga di... Dikembalikan dari sini ya. Terus ini di edit ya. Di rinciannya di edit. Seperti itu ya. Lalu semua pesanan. Semua pesanan adalah yang di bagian paling atas ini. Jadi kita bisa lihat semua pesanan yang ada ya. Terus kita bisa memilih kondisi yang ada. Dan dilihat ya. Diurutkan. Dimunculkan gitu. Seluruh pesanan kalian. Sesuai jangka waktu lah. Dengan diurutkan dengan COD atau private. Atau nggak ada catatan. Tidak ada catatan. Dan ini juga. Sesuai dengan status marketplace. Nah seperti itu. Kalau sudah paham. Kita sekarang melihat langsung. Ke website bigsellernya ya. Nah ini bigseller. Website bigseller kita. Nah ini adalah fitur pesanan ya. Proses pesanan. Dipencet. Nah ini adalah. Yang tadi saya bilang itu ya. Nah muncul dia. Pesanan panduan operasi. Kita mulai. Dia akan muncul. Disuruh pilih pesanan. Kalau ada pesanan masuk ya. Nanti kalau pesanan baru. Langsung dia akan otomatis ke. Sinkronisasi ke sini ya. Lanjut. Ada click pack. Untuk melanjutkan lagi. Lanjut lagi. Pack gagal. Akan masuk ke sini ya. Nah saya sudah paham. Nah dia akan muncul seperti ini. Nah kalau misalnya masih kadang pesanannya belum masuk. Atau seperti apa. Kalian boleh pencet sinkronisasi pesanan. Dia akan sinkronisasi. Sinkronisasi dan akan dia akan keluar ya. Kalau yang misalnya belum muncul dia akan muncul ya. Seperti itu. Misalnya ya. Kalau sudah selesai ditunggu aja ditutup. Nah ini yang tadi saya bilang. Nanti pesanan akan masuk sini. Kalau dipencet dan malah tidak ada stok. Dia akan masuk ke sini. Tidak ada stoknya. Oke. Lalu kalau misalnya dia gagal. Nah. Akan masuknya ke sini. Dan dia akan stop alasannya ya. Kesalahannya. Begini. Nanti kalian boleh tanyakan ke customer kami ya. Kalau ada masalah ya. Nah seperti itu. Terus ini buat mengedit. Di sini masih bisa mengubah pemetaan mercannya ya. Nanti kalau di pesanan di proses tidak bisa lagi. Nah di sini bisa pilih juga pengiriman kalian. Nah kalau di pesanan di proses sudah tidak bisa. Tapi harus disisikan dulu ya. Ingat. Jadi pesan apapun harus disisikan. Baru bisa ditetak atik ya. Seperti itu. Kalau dia ada masalah. Dia akan nanti. Akan packing ya di sini ya. Kalau misalnya kelamaan. Boleh juga hubungin ke customer service kami. Nah lanjutnya. Dia akan muncul lagi seperti ini ya. Panel operasi di sini. Ini dapat mencetak daftar pengambilan barang ya. Juga bisa di sini ya. Nah cetak secara massal. Terus untuk ship untuk melanjutkan. Terus ini bisa menyisikan pesanan. Seperti itu. Nah pertama cetak secara massal ini adalah cetak label pengiriman. Kita harus pilih dulu. Cetak label pengiriman daftar pengambilan barang. Bisa secara massal ya. Seperti ini ya. Nanti dia akan muncul. Nah ini adalah pesanan manual yang kita buat sendiri. Nah kalau pesanan sebenarnya. Nanti dia akan mengikuti marketplace-nya ya. Ada gambar Shopee. Apalagi. Tergantung dari sebenarnya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah. Kita tandai sudah dicetak ya. Kalau tidak ditandai. Nanti dia tidak ada lambangnya. Kalian lihat ya. Kalau ditandai. Nanti akan muncul logo seperti ini. Oke. Nah artinya sudah dicetak. Nanti kita mengurangi kesalahan yang ada nantinya. Oke. Sekarang. Seperti ini. Ini juga. Hanya sebuah. Kondisi aja ya. Nah ini juga. Bisa dicetak daftar pengambilan barangnya. Segala macam barang yang ada. Seperti itu. Nah. Daftar pengambilan barang. Nanti ada lagi. Nah tandanya sudah dicetak lagi. Seperti itu ya. Nah kita bisa pilih semua ya. Invoice pun bisa ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah. Invoice. Seperti itu. Setelah selesai. Kalian tinggal ship aja langsung. Atau nggak scan dan ship juga boleh ya. Nah scan dan ship. Langsung di. Pasukan secara. Ini ya. Biar dia tidak ada kesalahan. Nah seperti ini. Jasa kirim yang ada. Ini fungsinya itu kayak menyatukan. Jasa kirimnya ya. Biar dia nanti. Bisa dikumpulin gitu loh. Si kurirnya datangnya gitu. Ada aturan jasa kirimnya. Ada aturan jasa kirimnya. Jadi lebih mudah ya. Dia jumlah scan dua kali. Jadi scan dua kali pertama. Scan pertama untuk ngecek. Untuk ngecek barangnya. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua untuk mengiakan konfirmasi gitu. Oke. Kalau begitu. Setelah selesai. Kita bisa kosongkan dan lanjutkan scan. Untuk yang lain ya. Untuk satu jasa kirimnya gitu. Seperti itu. Terus bisa dihasilkan nanda terimanya. Seperti itu. Biar orang dari kurirnya tidak ada tanganin. Dan sebagai bukti. Oke. Kalau sudah selesai. Kita tutup. Nah. Seperti itu. Sudah selesai. Kalau tadi kan scan dan shift secara ini ya. Secara scan ya. Nah. Kalau ini langsung manual. Kita pencet aja. Kalau tidak ada terlalu banyak. Atau gudang yang luas gitu. Seperti itu. Nah. Ini. Ini akan otomatis setelah discan sama kurir ya. Kalau ini juga bisa dibatalkan. Pada saat menunggu pick up. Akan langsung otomatis pindah ke pesanan dikirim ya. Jadi. Jangan sampai kaget gitu. Kok. Kayak gitu. Seperti itu. Nah. Di sini kalian juga bisa lagi cetak label pengiriman ya. Bisa cetak sekali lagi. Terus cetak lagi ini sama semua. Dan memindahkan secara manual ke pesanan dikirim. Dari sini juga bisa. Oke. Nah lanjut. Ini juga bisa cetak invoice dari sini. Cetak label pengiriman. Kerincian pesanan. Dan lain. Nah. Seperti itu. Ini juga. Masih. Seperti ini infonya. Setelah pencet secara manual. Atau tidak di scan oleh kurir. Kalian akan pindah ke sini. Nah. Kira-kira seperti itu ya. Fungsi dari pesanan. Proses pesanan di big seller ya. Ini juga pesanan disisikan yang tadi. Kita berhasil sisikan. Kalau pertama kali tidak mau diurus dulu. Dan bisa dikembalikan. Dan ini semua pesanan. Untuk mengecek kembali seluruh riwayat pesanan yang ada ya. Nah. Seperti ini. Ada juga yang liwat 90 terakhir. 90 hari terakhir dan liwat pesanan. Bisa dipilih juga ya. Semuanya. Pilih jangka waktu ya. Seperti itu. Nah. Oke. Oke. Kalau sudah selesai. Kita akan mengulang lagi ya. Ini prosesnya kira-kira seperti itu. Sekarang saya akan mengulang lagi. Agar lebih jelas. Saya kasih penjelasan lagi. Kita ulang lagi. Pesanan baru. Masuk. Nah. Pesanan prepaid dan CD masuk. Terus melakukan pemetaan produk ya. Nah. Setelah itu baru kita pack. Terus mencetak label pengiriman, pengambilan barang, invoice, dan lain-lain. Terus di-ship. Menunggu pick up. Sama juga. Masih dapat mencetak. Setelah itu. Kurir scan label pengirimannya. Atau paket dipindah secara manual ya. Ke sini. Di sini juga masih dapat mencetak label pengiriman. Tetap mendapat. Terus kalau misalnya kalian ada masalah atau apa tidak mengirimkan dulu. Kalian sisihkan dulu pesanannya. Nah. Kalau masalah selesai. Dia akan kembali lagi ke pesanan yang tadi. Misalnya dia dari pesanan baru. Nanti baliknya ke pesanan baru. Kalau dia dari pesanan di proses. Baliknya juga ke pesanan di proses. Seperti itu ya. Nah fungsinya selain untuk menyisihkan pesanan itu. Disisihkan tidak diurus dulu. Bisa juga melakukan pemetaan ulang. Kalau udah dari pesanan di proses. Dan juga memilih ulang jasa kirim ya. Walaupun itu sangat kecil pemungkinannya. Tapi tetap kira-kira seperti dia fungsinya ya. Jadi. Kalau sudah jelas. Kira-kira seperti inilah cara proses pesanan Big Seller dalam satu gambar. Kira-kira seperti ini. Oke. Dengan begitu. Penjelasan saya mengenai cara proses pesanan. Dari fitur pesanan Big Seller. Ini sudah selesai. Nah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan proses tutorial kali ini. Nah. Terima kasih banyak ya. Nah. Kalau masih ada masalah atau tidak paham. Silahkan tanyakan ke WhatsApp atau Telegram dari CS Big Seller ya. Nanti kita akan menjawab sebisa mungkin ya. Pasti akan dibantu ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.